Ini fisika. Sediakan botol kaca berisi air. Masukkan serbuk PK ke dalam botol kaca yang berisi air. Panaskan botol kaca dengan api kecil. Perhatikan. Ketika dipanaskan, air di bagian bawah lebih dulu panas. Sedangkan air di bagian atas masih dingin. Akibat ada perbedaan suhu antara air. Bagian bawah dan bagian atas, maka terjadi rambatan kalor. Air di bagian bawah akan merambatkan kalor ke bagian atas beserta aliran molekul airnya. Hal ini karena kalor berpindah dari benda bersuhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Proses rambatan kalor diikuti oleh molekul zat perantaranya. Inilah yang disebut sebagai konveksi. Proses ini akan berlangsung selama air dipanaskan, sampai air mendidih dan menguap. Terima kasih.